selamat menikmati motor saya sendiri dan ini baru bisa upload ya teman-teman oke disini kita melakukan repair sorry repent tanpa epoxy langkah apa aja yang perlu diperhatikan kalau kita mau repent tanpa epoxy oke pertama kita persiapan panel persiapan panel menentukan panel seberapa layak panel ini mau kita aplikasikan ke bahan berikutnya oke disini panel masih original pabrik dan chatnya juga masih original terus disini saya untuk pengamplasan grid saya ambil ukuran 1000 ya karena di DMS ini sendiri ini untuk pengetahuan teman-teman yang mungkin baru bergabung saya selalu sampaikan bahwasannya DMS premium itu memiliki standar Eropa ya jadi tidak sama dengan amplas amplas biasanya yang mungkin teman-teman pakai seperti sorry saya sebut Toho, Nippon, terus RMC itu masih standar Jepang jadi gridnya lebih cenderung halus kalau kita pakai DMS premium seperti ini misalkan ya kita amplas di Jepang atau standar Jepang kita pakai 800 di DMS ini kita mainnya di 1000 nah seperti yang saya lakukan ini ini pengamplasan menggunakan grid 1000 kenapa? kalau kita mengaplikasikan chat ataupun base code tanpa epoksi itu yang perlu diperhatikan adalah grid amplas yang pertama tadi penentuan panel seberapa layak panel yang akan kita aplikasikan terus keduanya amplas disini amplas kita tidak semua sekedar seperti cakaran ayam tapi kita pastikan bahwasannya media ini benar-benar teramplas seluruhan dan kita disini benar-benar mendapatkan grid yang ideal jadi kita tetap mendapatkan grid juga mendapatkan halusnya karena kalau kita mengamplas ini masih meninggalkan jejak yang terlalu kasar atau pengamplasan salah pengambilan grid itu juga bisa mengakibatkan yang namanya keriting karena banyak banget teman-teman mas ini kok di base code malah keriting ternyata amplasnya itu masih terlalu kasar dan itu bisa diresap oleh thinner yang dibawa oleh base code atau jet oke untuk penampilannya seperti ini ketika sudah kering dan kelihatan kusam nah sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya untuk pengaplikasian base code disini kita mau tes kepadatan warna seberapa cepat daya tutup dari cat yang akan kita aplikasikan ini karena cat ini kemungkinan besar saya akan redikan tapi sementara ini kita pakai dasaran pink nanti berikutnya kita akan buat speed shape di dasaran yang lain bisa pakai green blue ataupun dasaran yang lain bisa dilihat sendiri teman-teman untuk panel speed shape ini memang saya cat di bagian separoh itu masih tampak aslinya aslinya speed shape atau masih ABS nya terus yang separohnya itu ada warna hitam disitu dilihat sendiri daya tutupnya sangat kuat banget tapi teman-teman kalau misalnya tidak terbiasa ya boleh lah kalau mau di dasar putih dulu ataupun dasar warna cerah yang lain seperti yang saya tampilkan di awal setelah pengamplasan saya cuci menggunakan sabun dengan air nah untuk memastikan bahwasanya panel itu benar-benar bersih bebas dari zat kimia residu yang ditinggalkan oleh sabun sehingga bisa mengakibatkan menjadi semacam pembatas antara panel dengan cet itu kita lap dulu menggunakan degreaser untuk memastikan tidak ada kandungan minyak ataupun silikon yang dihasilkan oleh sabun dan juga kotoran-kotoran yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata karena biasanya teman-teman kan habis nyuci mungkin tah ya teman-teman habis makan gorengan ataupun apa itu megang-megang tidak jelas nah itu bisa di anti-sisapi dengan silikon degreaser ini oke untuk pengaplikasian base code disini kita pilih spray gun mini extreme dari sagola untuk pengaturan fluid pertama ini kita pakai di dua putaran di fan pattern kita pakai di dua putaran juga terus angin kita main dua bar karena disini kita ingin memberikan sedikit apa ya trik supaya kalau teman-teman mengaplikasikan chat di atas chat lama yang mungkin bisa menjadi hal rawan keriting itu disini kita kemungkinan besar untuk pengaplikasian pertama itu kita tipis dulu ya tipis merata dari panel misalnya ini ada 10 panel atau 9 panel atau 5 panel itu panel pertama kita tipis dulu sampai ke panel terakhir kita aplikasikan tipis merata ya merata jangan loncat sana loncat sini terus kita setelah pengaplikasian dari panel pertama sampai akhir kita kembali lagi ke panel pertama untuk pengambilan kepadatan warna yang kita inginkan gitu ya jadi jangan langsung tebel karena rawan sekali kalau memang teman-teman tidak pernah atau belum pernah jadi disini kita lebih cenderung memperhatikan teman-teman yang mungkin masih belajar atau baru terjun di dunia pengecatan atau auto refinish karena mungkin teman-teman menganggapnya sama aja asal ngecat langsung basah-basah ternyata di bawahnya itu tidak bisa menerima kontraksi kimia hasil dari bahan baru akhirnya yang bahan lama itu bisa bergerak bisa mengakibatkan cracking atau keriting oke kemungkinan besar kalau misalnya teman-teman ini melakukan epoxy full di media dan epoxy sudah kering mungkin bisa langsung tebal tapi ini kan cat lama jadi lebih hati-hati lagi nah disini ada beberapa bagian yang mungkin saya epoxy ini kemarin ada lecet sedikit gara-gara korban standar samping jadi motor saya itu rebah atau tersungkur dengan sendirinya sehingga di bagian sebelah sisi kiri cup itu ada yang saya dempul sedikit tapi tidak banyak dan disini tetap kita epoxy untuk menutup pori-pori dempul dan bisa dilihat sendiri untuk daya tutupnya seperti yang saya praktekkan tadi ini daya tutup masih ngejar terus ini nanti setelah kita aplikasikan warna pink di keseluruhan media nanti kita mungkin akan terikut menggunakan efek warna gold jadi nanti bisa dilihat sendiri nah disini setelah kita aplikasikan di media pertama sampai akhir disini kembali ke media pertama lagi atau panel pertama lagi dengan setelan spray gun disini tadi kita pakai fluid di dua putaran kita tambah setengah kita tambah setengah lagi supaya mendapatkan lebih banyak dari cairan yang pertama jadi lebih cepat nutupnya teman-teman kalau rasa saya teman-teman disini saya mungkin tidak bisa menentukan sorry mungkin teman-teman disini mungkin bisa hanya mengikuti tekniknya saja kalau untuk ukuran spray gun ataupun spray gun teman-teman sendiri itu kan yang tahu teman-teman rasanya seperti apa karakternya seperti apa jadi untuk tekniknya boleh ditiru tapi kalau untuk teman-teman mungkin tidak bisa menyamakan dengan settingan settingan spray gun yang saya pakai jadi kalau teman-teman pakainya mungkin spray gun lain ya mungkin bisa ikuti tekniknya saja kalau untuk berapa-berapanya itu teman-teman yang tentukan karena teman-teman selaku sebagai operator itu harus memahami karakter alat jadi itu sangat penting nah disini untuk pengaplikasian disini kita cukup di satu setengah lapis saja sudah nutup sempurna nanti setelah ini jeda 15 menit 20 menit kita wajib langsung naik ke bagian terikut atau pengaplikasian efeknya buat teman-teman juga saya akan informasikan lebih lagi tentang masalah yang sering rame terjadi di sosial media maupun di platform sini ataupun platform sebelah itu sering banget clear code gak lengket di bagian base code itu akibatnya apa mungkin teman-teman menggunakan jenis poliuretan dan didiamkan terlalu lama itu juga bisa tidak bisa membuat semical bonding jadi cat itu terlalu kering dan keras jadi clear code gak bisa semical atau gak bisa saling merekat jadi alhasil jangka panjangnya itu bisa dikupas nah disini setelah kita aplikasikan warna pink disini kita tes lagi menggunakan speed set supaya kita tahu hasilnya kita mengaplikasikan mungkin di dua layar dua layar satu layar jeda untuk penguapan thinner lalu kita ambil ke layar kedua nanti kita lihat hasilnya setelah ini kita akan aplikasikan ke panel ini sebagai penanda ya sebagai penanda pengingkat bahwasannya pengaplikasian ini cukup di dua layar jadi kita misalnya mengaplikasikan di media lain dengan warna yang sama itu kita paham dan tahu karena kita sudah menghasilkan apa istilahnya display nya gitu ya jadi tinggal ngikutin aja oke setelah ini kita akan aplikasikan terikut di atas chat warna pink ini terus untuk teman-teman untuk memastikan tidak ada kandungan debu yang mungkin tidak terlihat oleh mata itu bisa menggunakan tag load tag load ini fungsinya beda dengan apa namanya game tag atau lab yang pakai degreaser tadi kalau degreaser tadi memastikan tidak ada kandungan minyak ataupun silikon sabun yang tertinggal kalau untuk tag load ini memastikan tidak ada kandungan debu yang tidak terlihat oleh mata karena dia sifatnya menyerap dan tag load ini memiliki karakter dia mirip ada kayak semacam pelekatnya disitu karena ini untuk menarik atau menyerap debu ya jadi jangan heran kalau mungkin teman-teman pakai tag load kok rasanya ada kayak semacam pelekat ya mas nah itu kadang sering ditanyakan ya wajar sih kalau memang belum pernah pegang atau pakai ya press in press apa namanya apa ya kesan pertama itu pasti akan timbul oke untuk pengaplikasian disini kita seperti yang kita aplikasikan di speed chat tadi kita cukup main di dua lapis atau dua layer layer pertama kita jeda untuk penguapan diner terus layer kedua kita aplikasikan satu jadi dua layer cukup gitu ya teman-teman nanti setelah ini pengaplikasian ini mungkin kita tidak bisa lanjut ke clear code karena mengingat durasi video yang terlalu panjang jadi buat teman-teman nanti kita lanjut ke part 2 aja ya kita nanti kasih judul nmc pink part 2 gitu ya jadi atau gini ngechat tanpa epoksi part 1 part 2 gitu ya jadi sampai akhir hasilnya hasil akhirnya nanti di part berapa silahkan teman-teman nanti biar gali sendiri video-videonya karena kalau terlalu panjang nanti teman-teman juga akan bosan kemungkinan besar sih itu nah untuk pengaplikasian partikel disini kita serahkan di magic finner force tipe R karena disini memiliki apa ya pola pattern oval tapi kurus dan dia memiliki air lens yang rendah jadi tidak antaman ke media atau ke panel itu mirip sekali karakternya seperti HVLP kalau HVLP kan sama ya air lensnya rendah tapi dia tetap menghasilkan hasil yang lembut nah kalau teman-teman mungkin tidak punya spray gun-spray gun yang mungkin jenisnya HVLP ataupun yang khusus untuk mengaplikasikan partikel itu bisa mengaplikasikan ceri bisa men-setting spray gun sedemikian rupa kita set up dari awal sampai akhir baru kita aplikasikan dan itu sudah pernah saya bahas silahkan teman-teman cari sendiri videonya ada di bawah-bawah mungkin sudah ketumpuk-tumpuk ya gitu ya cara pengaplikasian partikel itu sangat penting teman-teman apalagi partikel itu sejenis atau se sekeluarga dengan warna silver dan itu sangat-sangat lah sulit apalagi kalau media-media lebar itu sangat sulit karena rawan sekali yang namanya kasar atau modeling atau umblorok itu harus di set up memang sebelum kita mengaplikasikan teman-temanku semua ini mungkin panel terakhir karena di beberapa panel kita simpen kita tidak tampilkan semua supaya ya mengingat tadi waktu kalau kita aplikasikan semua panel nanti kita akhirnya video kita percepat dan teman-teman tidak pijaman lihat secara virtual dan ini hasil aplikasi terakhir nanti kita akan lanjut di bagian clear code dan semoga teman-teman menunggu selalu untuk video update berikutnya oke saya pamit undur diri thank you for watching semoga videonya bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan ditanya-tanya dan nomor saya ada di kolom deskripsi pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau teman-teman mau beli amplas juga ada di kolom deskripsi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih